Intro Apa arti angka 17? Oke Apa kenalnya sudah 17 tahunan? Iya 17 tahun lebih ya Oke, tadi cuma lucky guest saya rasa Reset Gila Bukan di Jakarta ya Bukan ya Wanita, gak semua wanita yang bisa dipercaya Seperti yang sekarang lagi difokuskan Gak sampai 5 Gak sampai 5, mungkin di bawah 5 Salah satunya adalah wanita itu Oke Logically karena Luna tidak tinggal di Jakarta Menurut saya kemungkinan besar Orang tersebut tinggalnya di Bali Iya Oke Dan di saat inilah Luna sering sharing Your innermost feeling Dan perasaan kepada wanita ini Kalian berdua Match Gitu ya Or less Now Antara skala 0 sampai 10 0 itu Gak ada yang cocok 10 itu Wah cocok semuanya Dari tadi yang saya bacain Skalanya berapa? 8,5 8,5 8,5 9 Oke Dalam waktu beberapa jam lagi Betul gak akan ketemu lagi dengan wanita ini? Betul? Salah buat Paula Ini? Gak sih? Iya Kaget lah Kaget banget karena Dia gak nyangka aja Bisa Mungkin kirain Kok gak bakal meleset Dan menurut saya Dan menurut saya Dari reaksinya Sumpah deh Dan menurut saya dari reaksinya Luna Dari banyak kartu tarot yang dipilih Sumpah Dari kartu Lover Love Aduh Betul gak? 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 Gubrat Mungkin gak percaya Oke Oke Boleh? Dibikakan satunya Nah ini kartu yang dipilih Guna Terus warna merah Terus pas tangannya digini Menjadi bentuk hati Terus aku ya Oke Bagaimana saya dapat menyebak Hal-hal detail dari Luna Maya tadi? Sebetulnya informasi yang saya peroleh Bukan berasal dari kartu tarot itu Informasi yang saya peroleh Berasal dari proses deduksi dan analisa Yang saya lakukan Di saat saya berbicara dengan Luna di awal tadi Karena di saat saya berbicara dengan Luna Saya memperhatikan bahasa tubuh Dan micro expression dari Luna Untuk dapat memperoleh informasi-informasi tersebut Sehingga saya mampu menciptakan ilusi Seolah-olah kartu tarot itulah Yang memberikan saya informasinya Lalu bagaimana saya mengarahkan Luna Untuk memilih kartu lover itu Caranya adalah Dengan menggunakan psikologi warna Dengan sengaja Saya memilih warna merah Dan membuat lipatan kain tersebut Agar secara tidak langsung Membentuk hati Itu kenapa Luna Maya memilih kartu The Lover So cool Keren banget sih Thank you for coming Jangan lupa Send my regards to Paula Bisa gak? Memangin pacar dong Oke Buat ini tas Imaji Thank you Eksperimennya Sangat seru Dan membuat saya degat Dan juga Apa ya Masih bertanya-tanya Sampai sekarang Keren Itu kan yang di rumah Sekarang saya bersama dengan Ayu Diabing Selamat Hai Ayu Hai Thank you for coming Terima kasih juga Pertama kali terjun ke dunia entertainment Itu umur berapa Ayu? Umur 4 tahun 4 tahun? Iya Langsung film? Enggak Awalnya casting iklan dulu Iklan dulu Dan dipaksa pula Oke Hobi lainnya apa? Selain Hobi lain jalan-jalan Traveling? Iya Terus Terus sama foto-foto Fotografi Percaya tidak Kalau sebetulnya kita bisa traveling Tanpa harus meninggalkan Tempat dimana kita berada saat itu Ya percaya sih Tapi ya gak percaya juga Gimana gitu caranya Saya juga suka traveling Ini sih beberapa postcard yang saya Ambil Ya kan Venezuela Ini San Lucia Ini di Peru Indonesia Pakistan Ecuador Dan Ini di Monaco Kita akan melawan traveling Oke Tapi Saya akan traveling kepikiran kamu Dari postcard ini Saya akan duduk menghadap ke sana Ayo Scan aja satu persatu Oke Tapi jangan stop Oke Oke Nanti biarkan pikirannya fokus ke salah satu postcard Atau negara destinasi Take your time Take your time Nanti aja Oke Kalau sudah berusaha sedetail mungkin Untuk mengingat Pemandangan di postcard itu Seperti apa pemandangannya ya Oke Ya Sudah 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 Taruh semua postcardnya face down menghadap ke bawah Dan tangannya Ayu di atas seluruh postcard Sudah? Sudah Nah Satu-satunya informasi dimana postcard yang dipikirkan berada Ada di pikirannya Ayu Oke Gak ada seorang pun yang tahu postcard yang dimana Pas Dejak ngobrol sih aku gak kepikiran sih Maksudnya Gak kepikiran mau dibawa kemana Terus mau Mau ngapain sama sekali gak Sama sekali gak kepikiran Kamu kidal gak? Gak Gak Tangan kanannya boleh Saya gak kidal ya Tapi biar gak memblocking kamera Aku posisi sini ya Kamu sekarang fokus di satu postcard ya Iya Betul ya Oke Bang ini sebuah ujung alat tulis Atau spidol Kamu menggambarkan postcard tersebut di udara ya Pas lagi milih postcard emang kepikiran satu tempat ini nih Karena gak pernah kesana Terus udah gitu banyak-banyak cerita lah dari teman-teman Kayaknya tempatnya bagus Terus banyak ini banyak itu segala macem Dan yaudah aku memang kepikiran tempat itu pada saat itu gitu Oke stop dulu Taruh disini dulu Bisa berhasil bisa gagal ya Iya Bisa lihat ke atas Open space berarti ya gak mau fokusin ya Iya Outdoor Iya Ada orang di postcard ini atau Enggak Ada hewan tadi Ada Saya dapatin nafes terak aja sih Oke Saya berubah pikiran ya Sari ya Sari ya Pasti robek Terus kayak Apaan ya Maksudnya gue penasaran sih Maksudnya yang salah itu apa Kenapa? Gak apa-apa Saya mulai lebaran baru Bukan salah kamu Fokus lagi Menurut saya ini yang benar Sebutin kamu Fokus membayangkan pergi kemana Aku sebutin